Konten ini menjelaskan tentang sumber tegangan optocop layer power supply switching, tegangan pada pin 1 dan pin 2, dan sirkuit komponen pendukungnya. Konten ini menjelaskan tentang sumber tegangan optocop layer power supply switching, tegangan pada pin 1 dan pin 2, dan sirkuit komponen pendukungnya. Komponen utama pada modul ini adalah komponen TL4-3-1 atau WL4-3-1 yang berfungsi sebagai regulator tegangan kerja optocoppler tersebut. Dalam kondisi power supply normal, maka tegangan 14V akan muncul dan tegangan ini akan berfungsi sebagai sumber tegangan optocoppler. Perhatikan garis merah yang bergerak menuju pin 1 optocoppler dan tegangan 14V akan turun menjadi 13V. Jadi prosedur kerjanya harus kita pahami agar dalam pekerjaan kita tidak menduga-duga proses selanjutnya setelah pin 1 mendapat tegangan kerja. Tegangan tersebut akan menjadi 12V pada pin 2 dan akan distabilkan oleh TL4-3-1. Ini adalah proses awal yang terjadi untuk optocoppler bisa bekerja jika tegangan-tegangan ini tidak ada atau tidak normal biasanya karena TL4-3-1 dalam keadaan error sehingga optocoppler tidak bisa bekerja. Perhatikan garis kuning yang bergerak menuju pin TL4-3-1. Tegangan ini berfungsi untuk men-trigger TL4-3-1 agar dapat bekerja sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya yang perlu dipahami adalah sirkuit primer dan sirkuit sekunder, di mana tegangan kerja 14V berada pada sirkuit sekunder, dan pin 1 serta pin 2 adalah input yang distabilkan oleh TL4-3-1. Jika semua proses berjalan normal, maka optocoppler akan bekerja sehingga output pin 3 dan pin 4 pada sirkuit primer akan beroperasi sebagai saklar. Jadi proses keseluruhannya akan terjadi seperti ini, dari 14V menjadi 13V pada pin 1. Kemudian, TL4-3-1 bekerja membuat stabil tegangan 12V pada pin 2, sehingga optocoppler bekerja, di mana output pin 4 akan menuju ICPWM. Ini adalah penampakan saat dilakukan pengukuran tegangan kerja sesuai dengan apa yang sudah kami jelaskan tadi. Jelas terlihat bahwa pin 1 mendapat input tegangan 13V dan ini adalah awal dari sistem kerja optocoppler. Perhatikan pula pada gambar sirkuit dasar sebelah kanan atas. Secara sederhana, sirkuit optocoppler hanya ada beberapa komponen saja, dan nampak sumber tegangan kerjanya bekerja bersamaan mengaktifkan optocoppler dan TL4-3-1. Dan tegangan pada pin 2 sebesar 12V saat kami lakukan pengukuran, nampak sesuai dengan penjelasan awal tadi. Dan tegangan pada pin 2 sebesar 12V saat kami lakukan pengukuran, nampak sesuai dengan penjelasan kami, sehingga kesimpulannya semua tegangan harus berada pada kondisi sesuai dengan nilai tegangan yang diukur. Untuk menguji kebenarannya, maka kami akan membuat videonya saat kami melakukan pengukuran tegangan pada sirkuit sekunder. Ini terjadi karena optocoppler sudah bekerja dengan baik. Nilai tegangan yang diukur, plus 28V dan min 28V dalam keadaan stabil. Perhatikan sumber tegangan 14V ini, ini adalah sumber tegangan kerja optocoppler, jadi modul power supply ini bekerja dengan baik. Bagaimana jika 14V ini menjadi drop? Itu terjadi karena ada short komponen pada TL4, 3, 1 atau optocoppler. Atau bisa juga terjadi karena short sirkuit pada jalur 14V, karena 14V juga men-support sirkuit lain. Bisa juga terjadi 14V tidak ada. Ini terjadi karena sirkuit primer bermasalah, sehingga bagian sekunder tidak akan aktif. Bagian-bagian ini juga perlu diperiksa bila ada masalah pada modul ini. Dalam melakukan perbaikan, hal utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membaca jalur sirkuit pada sebuah modul. Tujuannya agar bisa mengetahui, titik mana yang akan diukur, dan titik mana groundnya. Seperti pada video ini, kami bisa mengetahui, titik-titik mana yang ada tegangan, dan titik-titik mana yang tidak ada tegangan, yang biasanya adalah ground. Semoga video ini bisa bermanfaat, karena kami hanya ingin berbagi dengan cara seperti ini. Jika masih ada kekurangan, akan kami perbaiki, sehingga konten-konten kami bisa lebih baik dari sebelumnya. Teknik pengukuran seperti ini, juga perlu dikuasai, agar dalam melakukan, pengukuran bisa berjalan, dengan santai. Jika sudah memahami jalur sebuah sirkuit, maka pengukuran tegangan kerja, akan dengan mudah, bisa kita lakukan. Pengukuran pada pin TL4, 3, 1, harus teliti agar tidak terjadi shot antara pin, karena bisa menyebabkan kerusakan. Dan kita bisa mendapati pada pin 3 TL4, 3, 1, ada tegangan sebesar 12V sama seperti, pada pin 2 optocoupler. Demikian video kami kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.